Balik lagi lor, kita di Borgol. Nah, ini ada berita kebakaran lahan di Kabupaten Muarujambi menelan korban jiwa. Seorang pensiunan guru SMP ditemukan tewas di lahannya yang terbakar. Bagaimana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Romel Siringo, 60 tahun, warga RT 64 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi. Ditemukan warga sudah tak bernyawa dalam posisi tertelungkup di lahan miliknya. Pria parubaya tersebut diduga tewas terbakar api yang meludeskan lahan miliknya di pinggir jalan lintas Timur Sumatera RT 07, Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujambi. Luas lahan korban yang terbakar diperkirakan hampir mencapai setengah hektare. Beruntung api berhasil dijinakan oleh petugas pemadam kebakaran dan warga sehingga tidak meluas. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Desa Bukit Baling, Robani. Dijelaskannya bahwa warga itu tewas di tempat saat membersihkan lahan. Korban yang berada sendirian di lokasi diduga terjatuh di lokasi kejadian saat hendak memadamkan api yang membakar lahannya. Korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia dengan kondisi 40% tubuhnya terbakar. Dia betul meninggal di situ. Dia membersihkan lahan untuk pekarahan rumah. Tapi latar bapak itu umurnya juga kurang lebihnya sekitar 60-an. Dia juga sudah pensiun dari pegawai negeri kemarin guru SMP, bapak Ringo-Ringo itu. Terus yang saya tahu juga, kelihatan bapak itu banyak. Ada penyakit. Selama ini yang saya lihat kayaknya ada kecing manis dan sebagainya. Artinya di saat dia melihat api itu mungkin dia kaget. Mungkin mengejar memadamkan api. Mungkin dia terbelit akar atau seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Saya sudah ke rumah sakit umum melihat beliau, almarhum, dengan Pak Kaposek, dengan Dan Rambel, dan lain sebagainya. Yang jas itu warga desa Bukit Baling, RT 04, Kecamatan Sekeran, Kabupaten Muara Jambi, Jambi. Ada yang terbakar? Ada. Bagian mana, Pak? Kayaknya tubuhnya dari kaki sampai ke tangan. Ya 40 persenan. Diketahui rencananya di lokasi lahan yang terbakar ini akan didirikan bangunan oleh korban. Jenazah korban sempat dibawah ke rumah sakit sebelum akhirnya dibawa pulang ke kediamannya untuk segera dilakukan pemakaman. Novia Putri Sanjaya, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!